Hai sahabat otodiers yang masih pemula sebelum melakukan pelurusan rambut dengan smoothing ada baiknya kita kenali dulu yuk varian-varian obat smoothing dan fungsinya nah buat teman-teman pemula yang masih bingung masih suka salah dalam menunjukkan obat varian mana yang cocok untuk rambut kalian kalian harus simak video ini sampai habis nah di video ini aku akan kasih contoh-contoh rambut berdasarkan tipe atau jenis rambut dan varian obat mana yang cocok di rambut tersebut dalam sebuah proses smoothing untuk hasil yang maksimal di video ini kita ambil satu contoh merek obat smoothing yang banyak di pasaran dan di supplier supplier obat salon Nah biar kalian nggak pusing dan nggak bingung kita ambil contoh satu merek aja ya guys misalkan kalian pakai merek lain kalian tinggal sesuaikan aja atau kalau kalian mau lebih gampang ya silahkan kalian pakai produk yang sama dengan yang aku pakai ini aja biar kalian lebih mudah untuk memahami pertama disini aku spill dulu varian-varian obat smoothing yang tersedia ini semua adalah obat smoothing kegunaannya semuanya sama yaitu untuk meluruskan rambut nah untuk yang pemula karena kemungkinan obat yang kalian pakai mereknya beda jadi kalian jangan fokus pada warna di kemasannya tapi fokuslah pada tulisan yang tertera di setiap warna kemasan disini kita fokus pada tulisannya ya guys ada varian dengan sensitive hair normal hair resistant hair dan extra resistant hair ibarat kata yang ini sensitive hair kadarnya paling ringan sedang keras dan paling keras pertama sensitive hair ini digunakan untuk rambut sensitif yaitu rambut yang sudah pernah di proses kimia seperti pewarnaan dan pengeritingan atau rambut yang kesehatannya udah berkurang sehingga akan ada risiko rambut jadi rusak jika di smoothing seperti rambut yang sudah diwarnai contohnya jadi untuk rambut yang sudah sensitif cocoknya pakai obat smoothing dengan varian sensitive hair kemudian varian normal ini ditujukan untuk kondisi rambut normal yaitu rambut yang masih asli atau rambut virgin rambut yang sehat cenderung lurus atau sedikit gelombang ukuran perhelainya sedang lalu varian resistant varian ini ditujukan untuk jenis atau tipe rambut resistant yaitu rambut dengan ukuran besar dan biasanya jika dirabat terasa kaku dan keras baik itu rambut lurus ikal bahkan rambut keriting ingat guys tidak semua rambut lurus itu bertipe normal untuk memastikan sebaiknya kita lihat ukuran rambutnya ya guys jangan terpaku pada keriting apa enggak kalau helenya besar-besar kaku dan terasa kasar berarti itu tergolong tipe atau jenis rambut resistant yang terakhir varian ekstra resistant nah varian ini lebih keras dari yang resistant hair ya guys varian ini cocok untuk rambut resistant dengan tingkat ikal yang padat atau keriting banget atau keriting kribo dimana rambut tipe ini sangat susah diluruskan bandel banget contohnya seperti rambut ini nah sekarang apa jadinya jika rambut sensitif dipakein obat varian ekstraresisten dan apa jadinya kalau rambut keriting dipakein obat dengan varian sensitive hair tulis jawaban kalian di kolom komentar aku tunggu ya bye-bye